Hai Cloudy Zen, berkembangnya teknologi saat ini membuat pekerjaan manusia menjadi semakin mudah, cepat, dan efisien. Salah satu yang biasa dilakukan dalam pekerjaan adalah email yang biasanya digunakan untuk berkomunikasi, terutama di dunia bisnis. Baik antar perusahaan, perusahaan yang karyawan, maupun perusahaan dengan pelanggannya. Namun, pernahkah kamu bertanya tentang bagaimana sebenarnya sistem yang berjalan untuk mengirimkan email di suatu perusahaan? Apalagi jika mengirimkan email ke banyak penerima. Seluruh proses yang terjadi ada pada mail server hari. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu mail server, bagaimana cara kerjanya, hingga kenapa kita harus memahami sistem dari mail server ini. Tapi sebelumnya, subscribe dulu YouTube Adi Cloud Host di sini ya. Mail server merupakan server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan mail server yang sama. Mail server bisa mengumpulkan, memproses, dan mengirim data serta informasi dalam bentuk email melalui domain email dari satu server ke server lainnya. Fungsi utama dari mail server adalah sebagai program yang mengatur agar email bisa dikirim dan diterima dengan aman, cepat dan tanpa kendala. Saat ini, mail server sudah semakin banyak digunakan karena menawarkan kemudahan dalam memberikan informasi antar karyawan dan perusahaan. Namun, pemanfaatan mail server juga banyak digunakan untuk meningkatkan citra perusahaan karena alamat email digunakan sebagai identitas perusahaan tersebut. Untuk bisa menikmati layanan ini, kamu harus mengeluarkan biaya tertentu. Karena mail server ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh email gratis. Beberapa kelebihan dari email server. Pertama, karena mail server lebih cepat dan efisien. Karena menggunakan mail server ini sama seperti kita menggunakan kendaraan pribadi untuk berangkat kerja. Kita bisa bebas mengatur rute dan menekan adanya campur tangan dari pilihan, sehingga akan lebih cepat dan lebih efisien dalam hal waktu. Bahkan, mail server mampu memberikan kecepatan dalam akses email ataupun data-data perusahaan, sehingga komunikasi dengan para klien atau antar pegawai menjadi lebih efektif. Kedua, mail server bersifat lebih private, sehingga kamu mempunyai jaringan tersendiri yang memang hanya bisa digunakan untuk internal perusahaan saja. Dengan privasi ini, membuat tingkat keamanan semakin tinggi karena tidak bisa sembarangan diakses oleh pihak lain. Ketiga, kemudahan dalam proses perbaikan, kita tidak perlu khawatir terkait layanan support seperti pada Yahoo atau Gmail yang memerlukan waktu berhari-hari dalam menyelesaikan pengaduan, keluhan, kritik, ataupun saran. Keempat, lebih mudah dalam mengatur akun. Karena, dengan memiliki mail server sendiri, proses pengelolaan akun menjadi lebih mudah. Kita bisa melakukan pengaturan, konfigurasi, sampai pemeliharaan yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis kita. Mail server bekerja dengan mempunyai dua server berbeda, yaitu outgoing server sebagai sending email, dan incoming server sebagai receiving server. Sebenarnya, cara kerja dari mail server ini tergantung pada program dan aplikasi yang digunakan. Namun, secara umum, cara kerja mail server ini akan terjadi ketika seorang sender mengirim pesan. User agent akan menerima pesan tersebut dan memasukkannya ke dalam waiting list email. Selanjutnya, email penerima akan tersambung dengan protokol mail server kamu, dan berkomunikasi dengan mail transfer agent yang akan memberikan alamat email kamu. Email penerima dan isi pesan serta lampirannya. Setelah itu, mail delivery agent akan melanjutkan pesan ke user mailbox sebagai alamat email penerima. Jika semua tahapan terselesaikan dengan benar, receiver akan menerima email dengan sukses melalui user agent yang digunakan oleh penerima. Untuk membuat layanan mail server, kamu bisa membuatnya dengan menggunakan VPS atau Virtual Private Server. Dapatkan layanan VPS terbaik dengan layanan Full Access Cloud dan Pay As You Grow pertama di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat untuk kamu. Kalau kamu punya pertanyaan terkait video ini, silahkan berikan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.